Pemirsa, akhirnya masalah beras sampai kepada harga yang semakin membebani. Di negara yang pernah mengalami suasembada beras puluhan tahun lalu, hal ini adalah sebuah ironi. Impor beras lagi-lagi dipilih menjadi solusi. Benarkah cuaca juga yang membuat situasi ini terjadi atau ada faktor lain yang menjadi teka-teki? Untuk mengupasnya, kami telah menghadirkan Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, Abdullah Mansuri, Ketua Umum DPP IKAPI, dan Bima Yudhistira Adi Negara, Direktur Center of Economics and Law Studies atau SELIOS. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir dan bergabung bersama kami di Sindoprime. Saya ke Pak Mansuri dulu, Pak. Pak, ini yang Anda lihat harga beras di pasar seperti yang juga sudah dimention di awal tadi. Apakah harga ini masih termasuk dalam range harga yang oke, artinya masih bisa dijangkau oleh masyarakat? Ya, bermula dari kenaikannya konsisten sehingga kami mengeluarkan pernyataan terbuka bahwa kita dalam kondisi darurat beras. Kenapa saya sampaikan dalam kondisi darurat beras? Karena kenaikannya mencapai rekor dalam sejarah beras di negeri ini. Dan per hari ini, kalau biasanya dikualifikasi dua beras dan biasanya hanya ada medium dan premium, sekarang dikualifikasi menjadi tiga jenis beras. Yang pertama beras bulok, yang harganya kurang lebih sekitar Rp11.000. Terus beras premium, medium, yang harganya sekarang Rp12.900 sampai Rp13.000. Beberapa daerah Rp13.000, sudah sampai tembus di Rp13.000. Yang berikutnya beras premium yang sudah hampir Rp15.000. Rp14.600 sampai Rp14.900. Ini kondisi yang cukup berat bagi pedagang dan kita semua tahu bahwa masyarakat menengah ke bawah mengalami guncangan yang cukup karena kondisinya cukup berat. Kita lihat di beberapa daerah dengan beras-beras subsidi yang diberikan oleh Badan Pangan, itu antri sampai berjam-jam, bahkan sampai tujuh jam. Dan kami merasakan memang per hari ini pasar mulai sepi pembelian beras karena memang beras-beras dari subsidi pemerintah sudah mulai masuk. Baik, jadi kondisi para pedagang begitu saat ini memang mereka tidak memiliki stok sama sekali atau bahkan tidak menemukan yang namanya pasokan beras dari supplier gitu ya? Stok ada Bang David, stok ada, tetapi memang setelah ada SPHP ya beras dari bulog, memang kebanyakan masyarakat kita lebih mencari ke beras yang memang disiapkan oleh bulog karena harganya lebih murah. Tetapi memang banyak juga pedagang yang mengeluh ke kami, menyampaikan secara langsung ke kami, kami tidak jual beras bulog. Kenapa? Karena memang kadang-kadang datangnya tidak jelas, kadang-kadang pas giliran kita banyak berebut orang cari, barangnya tidak ada. Tapi kadang-kadang juga beras yang memang sudah disiapkan jauh-jauh hari dengan harga yang cukup tinggi, mereka cari dari penggilingan, itu tidak laku setelah ada beras bulog. Ini fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Baik, Anda mensinyalir kenapa beras tersebut dari bulog kemudian dilepaskan lebih awal begitu, sehingga akhirnya mengganggu harga atau penjualan dari para pedagang? Tidak, sebenarnya kami menyesalkan peran pemerintah dalam sisi produksi sebenarnya. Karena memang ini kan selalu terjadi ya, persoalan-persoalan ini selalu terjadi setiap saat. Kalau tidak hanya persoalan beras, mungkin persoalan komunitas lain. Jika memang komunitasnya tidak banyak produksinya, maka harganya akan tinggi. Jika harganya tinggi, maka pemerintah akan seakan-akan kerja gitu. Padahal memang sebenarnya kerjanya tidak mempersiapkan jauh-jauh hari. Kita semua tahu bahwa peras ini komunitas yang wajib, harus dipenuhi oleh negara melalui konstitusi, itu amanat konstitusi. Tetapi memang pemerintah tidak terlalu hadir dalam melakukan pendampingan penguatan terhadap petani-petani kita, sehingga produksinya menurun. Perlu saya jelaskan bahwa panen itu ada dua kali biasanya. Maret, April, panen keduanya di Oktober. Nah, saya tadi memang ada pernyataan dari Bapak Presiden. Saya tidak tahu Bapak Presiden dapat informasi dari mana, bisikan dari mana, yang menyatakan ini karena ada cuaca ekstrim. Sebenarnya kan ini tidak berpengaruh secara langsung atau tidak dominan cuaca ekstrimnya. Nah, ini kan sebenarnya sudah perjalanan produksinya sudah sebelum cuaca ekstrim. Karena cuaca Elino ini kan baru dimulai bulan-bulan sebelum Agustus atau bulan-bulan sebelumnya. Harusnya produksi sebelumnya itu tidak ada masalah dengan cuaca harusnya. Tetapi memang karena subsidi pupuk dikurangi, pendampingan terhadap pemerintah tidak begitu maksimal, sehingga produksi kita juga terbatas. Baik, tampaknya juga memang produksi kita dari bahkan dibanding tahun 2022 lalu juga turun begitu ya. Nah, saya ke Pak Arief. Pak Arief, ini bagaimana? Apa sih sebenarnya yang terjadi di lapangan ini, Pak Arief? Terima kasih, Pak Arief, Pak Manzuri dan Pak Bima. Yang pertama memang kalau kita lihat ada beberapa yang harus menjadi catatan kita bersama. Badan pangan nasional itu tentunya mempersiapkan cadangan pangan pemerintah, kemudian melakukan intervensi pada saat seperti kejadian 4 bulan terakhir sampai dengan akhir tahun. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Manzuri tadi tentunya menjadi catatan kita semua bahwa produksi ini menjadi salah satu key point dari apa yang harus kita lakukan ke depan. Untuk beberapa daerah memang masih bisa melakukan tanam karena masih ada air. Untuk beberapa daerah memang agak sulit mencari air walaupun sudah menggunakan pompa. Tetapi badan pangan nasional tentunya menyiapkan stok jauh-jauh hari dari awal tahun lalu sehingga stok di bulok itu ada 1,4 juta sekur yang memang kita pakai untuk melakukan intervensi. Tetapi ini sebenarnya hanya mengganjal kalau bahasanya Mas Bima sama Pak Manzuri itu ini hanya sebatas mengganjal. Kemudian memang yang harus kita tingkatkan ke depan adalah produksi dan produktivitas. Demikian Mas Yafit. Oke baik. Tapi ini bicara soal harganya yang kemudian naik terus begitu. Apakah Anda melihat di sini ada yang mungkin memainkan harga begitu? Enggak. Ini murni supply and demand. Jadi kita semua sudah sepakat bahwa pada saat supply itu banyak harga akan turun, pada saat supply kebatas harga akan naik. Tetapi memang di awal tahun pemerintah memang menaikkan harga pembelian pemerintah sebanyak 20 persen. Itu adalah adjustment dari komponen-komponen biaya yang memang tidak bisa dihindarkan. Sehingga petani itu bisa mendapatkan harga yang majar. Tapi kalau hari ini angkanya sudah di atas Rp7.500 sampai dengan Rp7.800, itu memang agak sulit untuk mendapatkan getras dengan harga seperti yang wajar. Artinya Rp13.900 untuk premium. Baik, saya ke Mas Bima. Mas Bima, ini apa yang menjadi masalah utama dari kenaikan harga ini, Mas? Masalahnya pemerintah enggak ada persiapan lah. Itu satu. Saya usul memang ada risafel lah segera itu Menteri Pertanian ya kan. Karena kemarin-kemarin kan harusnya kita mempersiapkan. Karena masalah sekarang ini kan sisi penawaran. Jadi tidak perlu kaget lah. Sebelum adanya pandemi. Dan pada waktu pandemi itu ada 40 negara lebih yang melakukan proteksi. Salah satunya adalah proteksi pangan. Jadi sebenarnya waktu itu sudah ada sinyal. Terutama pada saat ada perang Ukraina, harga pupuknya naik. Banyak negara juga sudah mewanti-wanti akan terjadi anomali perubahan cuaca. Mereka melakukan safeguard. Mereka melakukan pengamanan untuk stok dalam negerinya. Kemudian kita dengar kabar yang terakhir dari India misalnya. Itu bukan hal yang surprise gitu. Sebenarnya sudah bisa diantisipasi. Cuman yang menjadi pertanyaan kan. Kenapa tidak tercermin? Satu. Dari keberpihakan pada alokasi subsidi pupuk. Tahun 2019 itu masih 34 triliun subsidi pupuknya. Tahun 2022 turun. Tahun 2023 tinggal 25 triliun. Outlook dari subsidi pupuk realisasinya. Tahun ini. Jadi bayangkan dari 2019 saja sampai 2022. Salah satu alokasi anggaran yang dihabisi itu adalah alokasi untuk subsidi pupuk. Itu sudah terlihat. Kedua, yang digembar-gemborkan soal food estate misalnya. Itu sudah merusak lingkungan ya kan kata. Sekjen PDIP perusakan lingkungan itu karena food estate atas nama pangan. Tidak jadi juga. Pangan alternatif dari beras yang disiapkan di food estate salah satunya adalah singkong juga. Tidak jadi juga proyeknya. Anggaran negara sudah keluar. Nah ini kan masyarakat sebenarnya melihat ini kesalahan dari sisi produksi bukan kesalahan dari sisi petaninya. Petaninya begitu saja. Mereka melakukan produksi seperti biasa tapi kebijakan yang tidak berpihak. Nah sekarang kalau melihat ada cuaca ekstrim, ada banyak sekali hambatan, ya itu artinya pemerintah nggak punya preparation, nggak punya persiapan. Nah jadi kita lihat ada banyak kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak. Kemudian kredit usaha rakyat bisa dilihat. Berapa realisasi kredit usaha rakyat misalnya untuk sektor pertanian. Jadi perbankan juga masih kecil memberikan penyaluran pinjaman kepada sektor pertanian. India negara dengan 1,4 miliar penduduk menguasai 40 persen ekspor beras secara dunia, secara global. Makanya ketika India melakukan pembatasan ekspor, panik semuanya. Kenapa India bisa 1,4 miliar itu bisa suasembada bahkan ekspor berasnya? Ini kan artinya ada pelajaran penting gitu. Kita mungkin kelihatannya nggak serius sebenarnya soal pertanian dan pangan ini. Sehingga Pak Arief nih dan Kementerian Perdagangan harus capek-capek cari impor dari mana. Yang Pak Jokowi bilang hari ini untuk cari impor ya udah terlambat gitu. Tapi saya pikir ini berulang lagi ya, berulang terus-menerus dan kita agak melihatnya agak jenuh juga, nggak ada terobosan baru. Contohnya 2018, 2018 itu sebelum pemilu 2 juta ton impor beras pada waktu itu ya. Dan sekarang kita impor beras lagi. Jadi ceritanya berulang, apa ini kebetulan 5 tahun karena menjelang pemilu, tapi saya nggak melihatnya kesana juga sih. Saya melihatnya ini lebih karena faktor kegagalan mengatasi sisi produksi. Kedua, rantai distribusinya masih panjang. Yang disalahkan teman-temannya Pak Mansuri nih, pedagang. Padahal kalau pedagang-pedagang kecil, dia dapat margin berapa banyak sih? Yang harus dibereskan ini kan bagaimana disparitas harga beras. Antara saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang ada di Papua, itu dengan di Jawa terutama DKI, disparitasnya harus bisa ditekan. Dulu janji rantai pasok di Pangkas ini adalah janji dari tol laut. Nah sekarang kita wajib menagih nih. Bagaimana infrastruktur ini kok anggarannya besar ya untuk transportasi logistik, 400 triliun ya anggaran total infrastruktur dari APBN, tapi kok nggak tercermin nih dari penurunan disparitas. Jadi kita tidak hanya bicara hari ini soal adanya kenaikan harga, tapi yang fundamental adalah disparitas harga antara Jawa dengan luar Jawa. DKI dengan Nusa Tenggara Timur. Yang sebenarnya harusnya bisa diselesaikan kalau kebijakannya fokus. Baik, bicara soal APBN, kalau kita lihat memang nih penurunan anggaran dari pemerintah itu bahkan turunnya sangat jauh ya. Sehingga sekarang ini 25 triliun. Sementara permintaan petani itu mencapai 24 juta ton atau 50 triliun. Nah ini bagaimana ini Pak melihat kondisi seperti ini? Apakah kemudian pemerintah hanya mengandalkan untuk men-support secara bantuan begitu? Saya ke Pak Arief maksudnya. Hanya akan mengatasi persoalan ini dengan memberikan bantuan-bantuan terus yang kalau nggak salah ini sekitar 600 ribuan ton yang akan dibagikan selama 3 bulan ke depan. Saya kesempatan dengan Mas Gima dan Mas Mansuri. Jadi ini harus komprehensif. Badan pakan nasional ini lebih kepada pas kepanen sampai dengan hilirisasi. Sehingga kalau hari ini isunya adalah production, mungkin ini juga harus kita benar-benar detailkan. Mulai dari pupuk yang 25 triliun itu kan misalnya menggunakan audited 2021 harganya gitu ya. Pada saat harga itu sudah meningkat harusnya memang ada adjustment, adjustmentnya itu mengikuti harga hari ini. Saya sepakat jadi nggak ada no doubt ya itu memang koreksi yang harus diberikan. Kemudian mengenai pengembangan lahan, ekspensifikasi, intensifikasi memang ini dua-dua harus dijalankan. Karena konfeksi lahan di beberapa daerah juga terlihat. Jadi banyak faktor yang ini memang harus didetailkan satu per satu, kemudian ini harus dibenerin. Tapi dari sisi ketersediaan, badan pangan nasional ini tentunya mempersiapkan dengan baik dari awal tahun. Jadi kalau misalnya ada kritikan untuk badan pangan, badan pangan ini berbiri baru dua tahun, setahun terakhir ini mengkalkulasi stok, menyiapkan cadangan pemerintah, menyiapkan distribusi. Beberapa tol laut juga kami kerjakan. Jadi untuk ETT kami kirim ya 50 sampai 100 kontainer, kemudian kemarin baru kirim ke Tual, baru kirim ke Indonesia Timur. Ada challenge lain, misalnya kalau tol laut itu, kalau dari barat ke timur itu bisa full load kontainer, tapi pada saat kembali itu tidak bisa penuh. Ya ini, aspek-aspek ini yang harusnya kita dorong bersama-sama. Sehingga misalnya nanti di wilayah timur bisa dilakukan produksi, itu akan sangat baik. Jadi tol laut itu kapalnya, veselnya bisa penuh dari barat ke timur, juga kembali membawa beberapa produksi dari sana. Sebenarnya idealnya demikian, Mas David. Baik, ya memang idealnya seperti itu, cuma ini kejadiannya sudah berulang kalau tadi dikatakan bahwa ini, bahkan ini mungkin yang lebih parah lagi kalau tadi kata Pak Mansuri ya, harganya tinggi dan menembus rekor atau sejarah dari sebelum-sebelumnya begitu, dari tahun-tahun sebelumnya. Iya, naikannya ini memang tidak hanya di Indonesia. Jadi kalau misalnya dulu harga beras itu 470 dolar per metric ton, kemudian 520 naik gitu ya, kemudian berikutnya antarnya sudah di atas 600 dolar per metric ton. Memang kondisinya demikian adanya, ya tetapi ini kesempatan kita sebenarnya melakukan produksi. Kemarin saya keliling, Mas David, ya memang kalau kita lihat pertaniannya sih senyum, tersenyum gitu ya. Yang memang agak kita harus sponsor lagi sebenarnya teman-teman pedagang, teman-temannya saya ya, teman saya di pedagang pasar seperti IKP, Apsi, memang hari ini very tight gitu ya marginnya. Kemudian juga satu lagi pengiling padi, ya pengiling padi hari ini memang memerlukan gabah kering panen untuk bisa diproduksi. Hari ini sangat sulit mendapatkan gabah dengan harga di bawah 7 ribu. Jadi ada beberapa pengiling yang memang sudah tidak mampu untuk menggiling lagi gitu ya. Jadi maksud saya, concern kita saat ini harusnya kita semua sepakat, kita concern peningkatan produksi dan produktivitas. Baik saya ke Pak Mansuri. Ini marginnya sebenarnya setipis apa sih ini kalau kita mau tahu begitu supaya melihat seperti apa yang dihadapi atau persoalan yang dihadapi oleh para pedagang. Namun sebelum dijawab, kita akan jeda dulu sejenak. Sindo Prime akan kembali usai jeda berikut ini.